Intro Setelah beberapa waktu lalu bank pengkreditan rakyat di wilayah kecamatan Semanu yang kemalingan, kali ini giliran gerai Indosat dan Mandela Finance di desa KP Kecamatan Nungrosari di obok-obok maling pada Jumat 9 Februari. Pantauan di lokasi kejadian, dua gerai tersebut untuk saat ini sudah dipasangi polis lain oleh petugas. Puluhan pegawai pun dilarang memasuki gerai untuk sementara waktu. Petugas polisi pun juga tengah disibukan melakukan olah TKP. Kasatreskrim Polres Gunung Kidul AKP Rudi Prabowo mengatakan, peristiwa tersebut diduga terjadi sekira pukul 2 di hari waktu Indonesia bagian Barat dan diketahui sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat saat sejumlah karyawan hendak masuk kerja. Kala itu karyawan melihat pintu gerai sudah dalam kondisi terbuka. Untuk di gerai Indosat tidak ada uang yang diambil oleh pelaku, sementara di gerai Mandela Finance masih dilakukan perhitungan. Kalau dilihat dari waktunya yang pasti tadi malam. Karena setelah karyawan selesai, kemudian karyawan masuk untuk buka, sudah menjadi seperti ini. Jadi, waktunya ya, masih kita dalam, apakah ada petunjuk atau ada saksi. Kita mau duanya semoga bisa terbuka. Sementara itu, office boy di gerai Indosat Rohmat mengutarakan, saat ia masuk ke dalam gerai didapati ruangan sudah dalam kondisi acak-acakan. Terdapat beberapa berangkas yang berusaha dirusak oleh pelaku. Tiga di antaranya sudah dalam kondisi hancur, sedangkan dua berangkas lainnya dalam kondisi otoh. Itu ada berangkas-berangkas kecil lho, berangkasnya hancur. Tapi kalau soal isinya masih apa enggak? Itu yang berangkas gede kan, simpen karang-karang. Tienpon, uang, itu tadi dikecek bagian admin masih lengkap, masih utuh. Tapi yang bagian kecil itu kan dibuat, itu sudah berantakan yang bagian perdana. Sementara berangkas, masih hajur. Terima kasih telah menonton!